Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh menu masakan hari ini saya masak mie goreng jawa ya ala-ala kampung gitu seperti ini ini ada mie spagetti yang hari itu masak masih ada separoh ya saya rebus seperti ini disini bumbunya saya pakai bawang merah bawang putih yang di blender ada cabai rawit bawang merah yang diiris tipis kemiri, telur ada daun bawang dan daun seledri udang kering yang saya rendam kecap manis, cili sos ada ayam mie-nya sudah saya rebus kemudian sayurnya saya pakai sayur gopis saja ini ayamnya saya goreng terlebih dahulu kemudian saya mau tumis bawang merahnya terlebih dahulu ke bekas minyak buat goreng ayam tadi seperti ini ya agak garing saja kemudian masukkan bawang merah, bawang putih dan cabai yang sudah dihaluskan aduk rata seperti ini masukkan itu udang kering dan kemiri yang sudah ditumbuk aduk-aduk sisihkan seperti ini masukkan dua biji telur seperti ini ya teman-teman orak-arik telurnya biar matang biar masak seperti ini kemudian saya masukkan sekali ayam yang sudah saya iris-iris ya aduk-aduk kasih garam secukupnya sama penyedap secukupnya seperti ini mie goreng ala-ala kampung kasih sedikit gula ya biar nggak sengak biar bumbunya naik seperti ini kemudian saya masukkan mie yang sudah direbus tadi aduk sampai tercampur rata saya kasih kecap manis sama chili sauce untuk pedasnya menurut selera masing-masing ya tadi saya kasih cabai rawitnya cuma 7 biji saya takut kalau banyak-banyak nenek saya nggak suka seperti ini kemudian saya kasih sayur gubis kalau mau sawi juga bisa tapi hari ini saya kasih gubis saja ya seadanya apa yang ada di kulkas saja kalau saya pribadi ini kurang pedas ya tapi nggak apa-apa nanti saya boleh gigit chili jangan lupa dirasa kalau kurang garam bisa ditambah lagi jangan lupa masukkan daun seledri sama daun bawangnya biar wangi kalau nggak suka juga nggak apa-apa nggak dikasih hmm baunya wangi ya dan rasanya juga nggak kalah seperti mie-nya abang-abang yang jualan di pinggir-pinggir jalan itu enak loh seperti ini saja menu hari ini mie goreng ala-ala kampung tulung agung sebenarnya hampir sama ya sama mie goreng singapore cuma beda-beda sedikit saja oke selamat memasak happy cooking semoga bahagia selalu disini juga ada lelapan timun oke bye-bye bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati